Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pai Network dan berita-berita terbaru dari Pai Network Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir silahkan kalian segera buka akun Pai Network kalian Kemudian kalian klik petirnya Seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari Pai Network ya teman-teman ya dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya Oke teman-teman jadi banyak rakan-rakan pioner kita ini yang bertanya-tanya ya Kenapa kok di MyNet Checklist ini di nomor 9 warnanya orange berbeda dengan yang lainnya Kalian bisa lihat sendiri disini ya teman-teman ya Disini ada gambar ya teman-teman ya kalian bisa lihat ya disini Oke kita perkecil Nah ini dia ya teman-teman Yang nomor 1 sampai nomor 8 ini warnanya sama ya Kemudian yang nomor 9 ini berbeda Nah untuk menemukan jawabannya kita cari di kolom komentar saja ya teman-teman ya Kita coba lihat disini Nah apa sih artinya Item ke-6 dari daftar MyNet telah diubah Semua pioner dapat mengoperasikan item ke-6 untuk memigrasikan coin Pai ke MyNet Oke nanti kita cek item ke-6 ya teman-teman ya Kita coba cari jawaban disini Apakah ada jawaban yang bisa kita temukan Saya sudah menunggu persetujuan kayaknya selama 2 tahun Oke ini ada yang komen Nah disini ada nih salah satu pioner dari Indonesia juga yang komentar disini Akun saya pun demikian sabar menanti Oke ya Nah ini ada penyerok juga disini Oke kita kembali ya teman-teman Nah disini ada juga nih Banyak juga yang berkomentar Apa warna checklist MyNet anda langkah 9 Menurut anda apa arti warna oranye pada langkah 9 Bagikan pemikiran anda dengan kami di komentar Nah kita cek ya Apa sih kira-kira Nah ada yang komen Komen begini ya Mereka tidak memiliki cukup pekerjaan untuk mengubah warna Hanya mengubah warna saja tidak perlu Yang kita butuhkan adalah migrasi Oke ini komennya komen agak kecewa ya Oke kita lihat lagi disini Ada juga nih Ada juga yang bertanya disini Taukah anda apa gunanya mengubah warna Nah ini Ini yang masih jadi bahan pertanyaan ya teman-teman ya Kenapa warnanya ini bisa berubah Dan kenapa tidak ada konfirmasi dari core team Atau minimal ada info dari twitter lah ya Ini kan tidak ada ya teman-teman ya Kita lihat disini Nah disini juga ada komentar seperti ini Verifikasi keaktifan berulang Apa yang sedang terjadi Persetujuan tentatif adalah penipuan Meskipun telah dilakukan beberapa kali Pemeriksaan keaktifan statusnya tidak berubah Ini sebuah pelecehan Kemudian ada juga komentar disini Milik saya berubah menjadi ini beberapa hari yang lalu Setelah mendapat persetujuan tentatif Selama lebih dari setahun Harus melakukan verifikasi wajah langsung tiga kali Semoga coin piece saya segera dimigrasikan ke jaringan utama Dikatakan 14 hari Tetapi menurut yang lain Akan memakan waktu lebih lama Karena antrian panjang Nah disini ada kesimpulan ya teman-teman ya Ini ada salah satu pioner Jadi punya dia ini Beberapa hari yang lalu Warnanya memang oranye ya teman-teman ya Dan beliau ini KYC nya KYC tentatif ya Lebih dari setahun Kemudian kemarin ada notifikasi Diminta untuk KYC lagi Kayaknya kita pernah share juga ya teman-teman ya Jadi waktu itu kita diminta untuk verifikasi wajah Nah mungkin yang sudah verifikasi wajah Warnanya akan berubah Ke warna apa tadi ya Yang jelas bukan oranye tadi Kita teruskan aja ya teman-teman ya Nah disini kita coba cek di MyNet Checklist Oke Apakah akun ini ada warna oranye atau tidak Kita scroll Nah disini tidak ada ya teman-teman ya Disini tidak ada warna oranye Dan item nomor 6 katanya berubah ya Kita coba klik disini Sebentar ya Kita cek dulu disini Selamat Anda memenuhi syarat untuk migrasi MyNet Konfirmasikan bahwa Anda siap Dan tanda tangani pengakuan untuk menerima saldo MyNet Setelah mengonfirmasi Anda akan Diantrekan untuk migrasi otomatis di masa mendatang Oke jadi Buat teman-teman yang sudah Warnanya dari item 1 sampai 8 sudah seperti ini Kalian masih harus antri ya teman-teman ya Untuk dimigrasikan coinnya Oke kita coba klik yang nomor 6 Nah ternyata tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Ini syarat untuk kalian menerima token PAY kalian di MyNet Nah disini kalian harus mengonfirmasikan Alamat dompet ya teman-teman ya Atau alamat wallet Yang digunakan untuk menanda tangani Oke jadi disini kalian harus Menempelkan wallet kalian Kemudian nanti kalian tanda tangani ya teman-teman ya Oke kita kembali Nah ini ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang disini Di item nomor 9 Kok warnanya warna oranye Kalian jangan panik ya teman-teman ya Sebetulnya itu bukan suatu masalah Mungkin ada beberapa syarat yang belum kalian penuhi Mungkin bisa jadi kalian belum verifikasi wajah ya Bisa jadi seperti itu Nah disini Bermigrasi ke MyNet Nah disini ada keterangan lagi Anda telah ditambahkan ke antrian migrasi otomatis Oke jadi kita tinggal menunggu aja ya teman-teman ya Karena ini banyak sekali Antriannya ya teman-teman ya Berjuta-juta pioner yang menunggu Migrasi koin ke walletnya Oke sementara ini aja dulu ya teman-teman Informasinya Sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh